Penyebaran COVID-19 kembali meluas. Jajaran kepolisian Polres Metro Depok kembali melakukan penyekatan di sejumlah titik wilayah perbatasan mulai Senin dini hari. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta pun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di permukiman warga. Sementara pemerintah Indonesia secara resmi telah membuka kembali penerbangan internasional untuk wilayah Bali dan sejumlah kota pariwisata di Indonesia juga akan segera dibuka. Tentunya dengan berbagi syarat ketat karantina bagi para turis. Penyekatan mobilitas warga yang akan menuju ke Jakarta dilakukan jajaran kepolisian lalu lintas Polres Metro Depok di Flyover UI, Jalan Margona Raya, Depok, Jawa Barat. Para pengendara yang tidak berkepentingan diminta memutar arah. Penyekatan mobilitas warga ini kembali dilakukan setiap hari pada pukul 12 malam di tiga titik wilayah perbatasan yakni Jalan Margona menuju Jakarta, Jalan Raya Parung Ciputat dan Jalan Raya Bugur, Jakarta. Hal ini dilakukan untuk membatasi mobilitas tinggi di ruas Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, kawasan SCB Daiguna Warman, Senopati, Suryo, dan Kemang. Yaitu perbatasan aktivitas masyarakat pada saat penyebaran COVID yang mulai meningkat. Target dari rakyat penyelitian ini tidak? Intinya untuk membatasi aktivitas masyarakat yang tidak perlu agar bisa melakukan angka penularan penyebaran COVID-19. Pekan ini penyebaran COVID-19 kembali dirasakan mengganas. 19 warga di RW01 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur dilaporkan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Guna mantikan meluasnya penyebaran COVID-19, petugas dari suku dinas pemadam kebakaran pun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pemukiman warga. Setelah kita mendapatkan laporan, kemudian kita melakukan penilaian berapa titik yang terkonfirmasi positif. Ternyata dari jumlah RT yang ada di RW01, hampir tiap RT-nya ada yang terkonfirmasi positif. Untuk mendukung, kemudahan dalam pernyemprotan disinfektan, kita mempersiapkan 4 perataan stryer, kita bagi 3 tim untuk pihak-pihak RT. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pemerintah secara resmi sudah kembali membuka pintu masuk kedatangan turis internasional yang ingin berlibur ke sejumlah tempat wisata di Indonesia, khususnya Pulau Bali. Hari pertama dibuka, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sudah mendapatkan sejumlah penerbangan internasional dari negara Jepang. Meski kebijakan ini diambil saat masa pandemi COVID-19, warga negara asing yang akan masuk di Indonesia harus melakukan sejumlah syarat-syarat prosedur kesehatan yang sudah ditentukan. Salah satunya karantina area selama 5 hari di dalam hotel yang sudah disiapkan. Selama masa karantina, para turis diperbolehkan beraktifitas namun hanya di dalam lokasi klaster atau di sekitaran area hotel sampai dinyatakan bersih dari varian virus corona. Sistem karantina di Bali adalah berbasis resort atau berbasis area, jadi tidak karantina di kamar, jadi diberikan keleluasan untuk berkegiatan di area hotel atau area klaster dan sistemnya ini adalah sekarang mengikuti surat edaran terakhir yaitu 5 hari. Selain Bali, wilayah Kepulauan Riau juga telah dibuka untuk pintu masuk warga negara asing yang berencana menghabiskan liburannya di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.